Andemisika News Update bersama saya, Ahmad Murodi. Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini menghentikan seluruh jadwal penerbangan. Penutupan penerbangan komersial ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma efektif berlaku sejak hari ini. Pengelola bandara memastikan akan mengembalikan uang tiket 100% kepada calon penumpang. Langkah pembatalan jadwal penerbangan ini dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan aturan larangan mudik Lebaran Tahun 2020. Penutupan menyatakan kecewa dengan kebijakan ini namun bisa memahaminya. Ini sekarang kan nggak bisa naik pesawat, mas, mau naik apa nih, mas? Mencoba naik bus, kalau nggak bisa ya sudah.